mencegah lebih baik daripada mengobati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di silapan channel oke kambro di kesempatan kali ini saya segedar sharing ringan saja ini ya masalah keawetan dari sebuah komponen daleman mesin nah ini saya contohkan salah satu komponennya yang berada di dalam mesin dan ini bersifat sangat vital atau termasuk komponen utama kambro di depan saya ada bekas dari stang piston atau conrude kepunyaan jupiter set new dengan kondisi sudah seperti ini untuk bagian big endnya sudah aus hampir full penuh ya nah di bagian sini masih agak utuh tapi ini hampir satu putaran penuh terjadi keausan seperti ini dan ini untuk bekas dari bearing bambunya seperti ini kemudian untuk bagian stangnya sendiri atau conrude nya mengalami keausan di bagian depan batang di area batang di area batang konrude atau stangnya ini kalau untuk bagian yang belakang di area sini masih lumayan halus nah disini saya mau jelasin kan bro beberapa faktor penyebab untuk bagian stang kok cepat rusak atau cepat aus seperti contoh di video ini nah ini kebetulan untuk konrude atau stang pistonnya masih orisinil bawaan motor kalau kita hitung dari usia pemakaian motor ini sudah sekitar 12 tahun kurang lebihnya kan bro sekitar 12 atau 13 tahun karena motor ini rakitan sekitar tahun 2009 atau 2010 jadi memang belum pernah dilakukan pembongkaran mesin total atau dilakukan perbaikan turun mesin seperti itu jadi usianya sudah sekitar 13an tahun 12 tahun lebih lah nah disini saya mau sampaikan kan bro beberapa faktor penyebab untuk bagian big end ataupun stang piston ini mengalami kerusakan yang lebih cepat yang pertama kan bro bisa disebutkan karena faktor pelumasan yang pertama faktor pelumasan nah faktor pelumasan itu sendiri dipengeraui oleh beberapa hal yang pertama dari kinerja pompa olinya sendiri kalau pompa oli kinerjanya itu sudah menurun kan bro otomatis untuk kemampuan pompa oli untuk mensirkulasikan oli di semua bagian dalaman mesin yang membutuhkan pelumasan itu kurang lancar atau debitnya itu kurang cepat yang pertama dipengeraui dari pompa oli itu sendiri kinerjanya sudah mulai menurun yang berikutnya dipengeraui juga dari filter olinya kan bro filter oli yang cenderung jarang dibersihkan ataupun belum pernah diganti untuk tipe filter oli sendiri untuk motor ini Jupiter Z New itu tipenya menggunakan filter oli luar ya luar dan dalam tapi untuk bagian yang luar ini untuk filter olinya berjenis seperti kertas bulatan seperti kertas nah kalau misalkan jarang dibersihkan atau belum pernah diganti biasanya itu akan terjadi mampet karena tertutup oleh kotoran-kotoran kecil yang cukup lama dan itu pun lama-lama akan mengakibatkan pori-pori dari filter ini sendiri buntu atau mampet itu juga menyebabkan sirkulasi pelumasan itu jadi terhambat nah untuk faktor berikutnya dari bagian jalur pelumasan itu sendiri dipengaruhi juga dari jalur atau saluran-saluran yang akan diluati oleh pelumas itu mengalami buntu atau bumpet ya ataupun juga karena terkena kotoran jadi intinya terjadi penyumbatan di bagian jalur pelumasannya itu juga mengakibatkan bagian konrut atau setang piston ini jadi cepat kemakan atau aus nah untuk faktor penyebab berikutnya bisa diakibatkan karena dari kualitas komponen yang digunakan misalkan kan motor ini belum pernah melakukan overhaul atau turun mesin total ya belum pernah melakukan penggantian di bagian konrutnya nah misalkan yang sudah pernah dilakukan penggantian bagian setang mungkin juga dipengaruhi dari kualitas parknya sendiri kan bro kualitasnya sudah non-ori aftermarket kemudian karena faktor-faktor lainnya juga kemungkinan menyebabkan untuk setang piston ini sendiri gak awet misalkan kita menggunakan kualitas yang non-ori penyebab berikutnya yaitu dari cara penggunaan atau cara perawatan si pemilik motor jadi misalkan ini sudah guna sudah menggunakan komponen yang original kemudian sistem jalur pelumasannya juga sudah bagus normal lancar nah yang terakhir faktor ini yang menentukan dan faktor ini yang sering menjadi penyebab daripada setang piston itu cepat kena atau komponen-komponen mesin cepat mengalami kerusakan yaitu dari keteledoransi pengguna atau pemilik motor itu sendiri rutinitas penggantian oli atau durasi waktunya itu terlalu lama terkadang sampai volume oli mesin berkurang banyak baru dilakukan penggantian atau kadang bahkan sampai kering sampai lupa berapa lama menggunakan oli jadi itu adalah beberapa penyebab atau faktor penyebab daripada komponen ini yang saya contohkan stang piston atau konrut ini cepat mengalami kerusakan atau keausan jadi untuk faktor penyebab yang nomor tiga tadi ya dari pengguna motor itu sendiri atau dari usernya itu sendiri yang sering menjadi penyebab daripada kerusakan di bagian komponen-komponen mesin itu nah jadi melalui video ini saya sampaikan selain saya sebagai mekanik juga saya himbaw untuk para pengguna motor silakan rawatlah motor kalian seperti kalian merawat benda atau barang yang berharga seperti itu karena tidak dipunggiri pada saat ini siapa sih yang tidak menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari pasti saya rasa semuanya menggunakan nah untuk keawetan atau durability dari kendaraan kalian silakan lakukan perawatan jangan hanya melakukan perbaikan kalau melakukan perbaikan berarti itu sudah dalam kondisi tahap yang parah kan bro tapi kalau perawatan itu ringan perawatan akan membuat kendaraan kalian lebih awet nah istilahnya ada yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu ya nah mungkin untuk videonya sampai disini silakan buat yang belum subscribe di subscribe dan like juga share ya saya ucapkan terima kasih silatkan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam otomotif salam otomotif